Intro Shalom Jumat yang dikasih Tuhan Selamat pagi Salam sehat Senang berjumpa kembali Dengan Anda di rumah Dalam program Word from Heaven Rasul Paulus Pernah mengingatkan jemaat di kota Efesus Jemaat yang dia muridkan Selama bertahun-tahun Mengingatkan mereka Bahwa sesungguhnya ketika mereka Sudah menerima dan percaya Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka Mereka Harus menanggalkan Manusia lama mereka Dan menghidupi Manusia Yang sudah diperbaharui Di dalam Efesus Pasal 4 Ayat 22 Sampai 24 Paulus berkata begini Yaitu bahwa Yaitu bahwa kamu Manusia baru Manusia baru Yang telah Diciptakan Menurut Kehendak Allah Di dalam Kebenaran Dan kekudusan Yang sesungguhnya Ada banyak orang Kristen Setelah Percaya kepada Tuhan Yesus Hidup mereka Tidak menjadi kesaksian Malah banyak orang Kristen Yang hidupnya menjadi batu sandungan Suka ngomongin orang Menyimpan Kebencian Kedendam Suka iri hati Melihat orang lain Berhasil Tidak jujur Di dalam Pekerjaan Selalu Melalaikan Tugas dan tanggung jawabnya Di dalam Pekerjaan Tidak bisa Dipercaya Sekalipun Dalam perkara-perkara Yang kecil Itu Menunjukkan Bahwa Mereka Orang Kristen Yang masih hidup Di dalam Manusia lama mereka Padahal Paulus Mengingatkan Bahwa Setelah Kita dibaharui Oleh roh kudus Roh kudus Tinggal Di dalam hati kita Maka Hidup kita Haruslah Relak Dibaharui Terus Menerus Baik Di dalam Pikiran kita Di dalam Perasaan kita Dan di dalam Tindakan kita Roh kudus Akan Memampukan kita Asalkan Kita mau Hidup dipimpin Oleh roh Beberapa Waktu ini Pemerintah Memperlakukan PSBB Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Sekarang Dilanjutkan Dengan PSBL Pembatasan Sosial Bersekala Lingkungan Hari-hari Kedepan Kita harus Siap Untuk Menjalani New Normal Hidup Di dalam Kenormalan Yang baru Kalau dulu Kita Naik kendaraan Umum Berdesak-desakan Nanti Kedepan Hal itu Tidak boleh Lagi dilakukan Di dalam Suasana New Normal Begitu Begitu Juga Di kantor Harus Disediakan Cairan Pembersih Harus Mengenakan Masker Dan Pembatasan Pembatasan Yang lain Karena Kalau tidak Virus Corona Akan Kembali Merebak Demikian Juga Setiap Orang Yang Sudah Menerima Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatnya Menerima Pengampunan Dosa Dan Keselamatan Yang Kekal Maka Hidupnya Harus Berubah Kebiasaan Yang Lama Hidup Yang Lama Itu Harus Ditanggalkan Jangan Dilakukan Lagi Kalau Dulu Biasa Berkata-kata Tidak Jujur Berbohong Biasa Menyimpan Sakit Hati Menyimpan Dendam Suka Iri Dengan Orang Yang Berhasil Setelah Kita Menerima Kristus Menjadi Manusia Yang Baru Nilai Nilai Yang Lama Harus Ditinggalkan Dan Kita Harus Hidup Di Dalam Nilai Nilai Yang Baru Hidup Dipimpin Oleh Roh Allah Bagaimana Caranya Kita Bisa Melakukan Itu Pasti Bisa Apabila Saudara Mau Hidup Berserah Dan Dipimpin Oleh Roh Allah Itulah Gunanya Roh Allah Ada Dan Tinggal Di Dalam Hati Saudara Baru Minggu Lalu Kita Memperingati Hari Pentakosta Hari Pencurahan Roh Kudus Ketengah Tengah Dunia Ini Supaya Setiap Orang Mampu Menjadi Saksi Bagi Kristus Selamat Menjadi Saksi Bagi Kristus Menjadi Terang Dan Garam Sehingga Nama Tuhan Dipermulakan Lewat Hidup Anak Anaknya Mari Mari Kita Berdoa Kami Sungguh Bersyukur Karena Roh Allah Tercurah Dan Ada Di Dalam Hati Kami Memampukan Kami Untuk Menjadi Saksi Bukan Menjadi Batu Sandungan Bagi Orang Lain Beri Kami Kemampuan Beri Kami Kesanggupan Untuk Mentaati Roh Allah Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Sampai Jumpa Kembali Kami Sampai